Agama ya, agama Kristen tidak menyelamatkan, agama yang lain tidak menyelamatkan, tapi Tuhan, Isa al-Masih, Kristus itu, Yesus itu, dia yang menyelamatkan, dia yang katakan di dalam Injil, dia katakan, marilah yang letih, yang lesu, dan yang berberan-beran, datanglah kepadaku, maka aku akan memberi kelegaan. Coba bayangkan manusia mana yang berani mengatakan demikian, Nabi mana, Rasul mana, tidak ada, hanya Isa al-Masih, dia tidak minta didoakan, karena dia santun selamat, dia juru selamat, bagi anda, dimanapun anda berada, yakini iman anda, rasakan Tuhan itu, nikmati Tuhan itu, maka anda tidak bosan-bosannya menceritakan tentang Tuhan, ada-ada hal-hal yang baru, Tuhan singkatkan, Tuhan beri pengertian dalam pikiran, dalam perasaan, dalam hati, dalam hidup, karena kita merasakan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka tidak peduli dengan apapun, saya tidak peduli dengan warisan, saya tidak peduli dengan warisan, tidak apa-apa, saya tidak peduli dengan sana, family, keluarga, mau marah, mau benci, mau caci, mau maci, ya, yang jelas, saya tidak pernah marah, saya tidak pernah memaki, saya tidak pernah mencaci, karena itu yang Tuhan ajarkan, jadi siapapun anda saat hari ini yang menyaksikan suara saya ini, ya, nikmatilah Tuhan, rasakan Tuhan, Percayalah dengan Tuhan Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya, Arief Kule, di channel TV Laskar Kristus ini Terima kasih teman-teman semua atas dukungannya, dan saya doakan, kiranya teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dan diberkati oleh Tuhan, ya, usaha pekerjaannya juga dilancarkan oleh Tuhan Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang seorang petobat baru, ya, seorang ustadz sebelumnya, ya, dari agama Islam, dan sekarang dia memilih Kristus, dia menjadi Laskar Kristus, teman-teman semua Sehingga saya bahas di channel TV Laskar Kristus ini, ini sangat luar biasa teman-teman semua, kenapa? Karena imannya yang baru, yang menurut dia inilah agama yang benar, dan tentu yang akan menuntunnya untuk masuk dalam kerajaan sorga Nah, teman-teman semua, ada satu statement yang disampaikan bahwasannya, semua agama tidak dapat menyelamatkan kita Atau, ya, semua agama, ya, kalau demi agama, tidak bisa membawa kita ke sorga Tetapi, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus Hal ini saya sangat setuju, teman-teman semua Karena agama, pendidikan, akunya kita, kepintaran kita, usahanya kita, tidak akan bisa membawa kita ke dalam kerajaan sorga Karena usaha manusia tentu akan sia-sia Dan, karena apa, teman-teman? Karena melakukan hukumnya Tuhan itu sangat berat Tuhan menuntut kesempurnaan Pertanyaannya, siapa yang sempurna? Yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada, teman-teman semua Nabi pun tidak bisa dikatakan sebagai orang yang sempurna Hanya dia, yaitu Allah itu sendiri Yang telah nujul, telah menjelma, berinkarnasi menjadi Yesus Kristus Yang kita kenal, ya Yang telah sempurna dan mengorpankan dirinya untuk kita Karena dialah persembahan, dialah kurban yang sempurna Yang dipersembahkan oleh Allah itu sendiri Untuk menghapuskan dosa dunia Oleh karenanya, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal Jadi teman-teman semua, di luar Yesus tidak ada keselamatan Dan seorang petobat baru ini Yaitu mantan ustad Mantan ustad besar ini teman-teman semua ya Dia juga menyatakan seperti itu Kenapa? Karena dia meyakini hal itu Karena tidak ada satupun Nabi yang berkata Akulah jalan dan kebenaran dan hidup Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapak Kalau tidak melalui aku Hanya Yesus Kristus yang berani mengatakan itu Karena dialah Tuhan itu sendiri Dialah yang mempunyai kerajaan surga Yesus tidak didoakan Berbeda dengan Nabi-Nabi sebelumnya Berbeda dengan orang-orang suci yang dianggap suci Lalu sampai sekarang harus didoakan mereka Itu artinya mereka tidak sempurna Mereka masih insya Allah Mereka masih mudah-mudahan masuk surganya Tapi Yesus sudah pasti Karena dia kepemilik surga itu sendiri Nah teman-teman semua sangat luar biasa sekali Saya sangat diberkati dengan kesaksian Dari petombat baru ini Atau kepada mantan ustad ini Dan saya percaya juga teman-teman Akan diberkati oleh karenanya Kita langsung saja untuk menonton videonya Yang ada berikut ini Agama ya Agama Kristen tidak menyelamatkan Agama yang lain tidak menyelamatkan Menyelamatkan Tapi Tuhan Isa al-Masih Kristus itu Yesus itu Dia yang menyelamatkan Dia katakan Di dalam Injil Dia katakan Marilah Yang letih Yang lesu Dan yang berberan-beran Datanglah kepadaku Maka aku akan memberi kelegaan Coba bayangkan manusia mana Yang berani mengatakan demikian Nabi mana Rasul mana Tidak ada Hanya Isa al-Masih Dia tidak minta didoakan Ya Karena dia sangat menyelamat Dia juru selamat Bagi anda Dimanapun anda berada Yakini iman anda Rasakan Tuhan itu Nikmati Tuhan itu Maka anda tidak Tidak Henti-hentinya Tidak bosan-bosannya Menceritakan tentang Tuhan Ada saja hal-hal yang baru Tuhan singkatkan Tuhan beri pengertian Dalam pikiran Dalam perasaan Dalam hati Dalam hidup Karena kita Merasakan Tuhan Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Maka tidak peduli Dengan apapun Saya tidak peduli Dengan warisan Saya tidak dapat warisan Tidak apa-apa Saya tidak peduli Dengan sanak family Keluarga Mau marah Mau benci Mau caci Mau maci Ya Yang jelas Saya tidak pernah marah Saya tidak pernah memaki Saya tidak pernah mencaci Karena itu yang Tuhan ajarkan Jadi siapapun anda Satu hari ini Yang menyaksikan Suara saya ini Ya Nikmatilah Tuhan Rasakan Tuhan Percayalah Dengan Tuhan Dia Dia Petunjuk jalan yang lurus Dia Imam Mahdi Dia akan datang nanti Menghakimi Di dunia dan akhirat Percayalah Yakini Yakin dengan iman Ya Saya jalani bertahun-tahun Hidup saya Iman saya Percaya saya Dan pelayanan saya Bersama-sama dengan Tuhan Tuhan pertemukan saya Dengan banyak orang Yang tidak masuk akal saya Dari kelas yang sangat rendah Sampai yang kelas yang sangat-sangat Luar biasa Inilah Tuhan Perjumpakan Ya Tuhan juga Perjumpakan saya Dengan orang-orang Seberang Orang-orang Ya Muslim yang lain Ya Saya sharing Ya Mereka yang Yang membuka hati Mereka akan senang Mereka terus Mengimani Mereka percaya Dan sampai saat hari ini Saya jumpai Begitu banyak sekali Orang yang saya jumpai Belum lagi teman-teman yang lain Belum lagi Abi Saifurin Ibrahim Belum lagi teman-teman saya yang lain A, B, C, D Mereka berjumpa dengan banyak orang Mereka membina banyak orang Saya saja bertanggung jawab juga Dengan orang-orang yang saya bina Orang-orang yang dekat dengan saya Orang-orang yang berhubungan dengan saya Saya interaksi dengan mereka Dan mereka tetap bertahan Mereka tetap kuat Mereka tetap sabar Dan mereka disertai Tuhan Mereka dilindungi Tuhan Ya Saya dapat membuktikan Karena saya melihat mereka Dan luar biasa Yang luar biasa lagi Orang Iran Saya bertemu dengan orang Iran Yang percaya dengan Tuhan Orang Irak percaya dengan Tuhan Orang Arab ini percaya dengan Tuhan Kenapa saya tahu Saya berjumpa langsung Saya interaksi Interaksi dengan mereka langsung Ya kebetulan Saya tidak sempurna Dengan bahasa Inggris Ya Tetapi saya mengerti bahasa Inggris Dengan bahasa Inggris Saya yang patah-patah Saya berjumpa dengan mereka Saya sharing dengan mereka Saya terharu Dengan orang-orang Yang sungguh-sungguh datang Dengan Tuhan Walaupun tertekan Walaupun teraniaya Ada saya jumpai beberapa orang Ya Saya lihat langsung Dengan mata kepala saya sendiri Dan tetap mereka bertahan Sampai saat hari ini Makanya Tuhan muliakan mereka Tuhan lindungi mereka Keluarganya bahagia Anak-anak bertumbuh kuat Sehat Cerdas Pintar Tadinya adalah juga orang yang terpuruk Usahanya bangkrut Terpuruk Tapi karena mereka yakin dengan Tuhan Tuhan ubah Usaha menjadi berkembang Sangat luar biasa Bahkan di situasi COVID pun Mereka dapat bersuka cita Inilah orang yang terus bersama-sama dengan Tuhan Ya Salam saya Buat Rekan-rekan Saudara-saudara saya Yang seiman dengan saya Teruslah Tetap Teguh Jalani hidupmu dengan Tuhan Jalani padang gurunmu Masalahmu Persoalanmu Sakit penyakitmu Ekonomi mu Dengan Tuhan Maka engkau dapat kesenyum Engkau dapat bersuka cita Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya Janjinya Ya Dan Amin Makanya saya sangat percaya Janji Tuhan Terus menyertai dalam hidup saya Apapun yang terjadi sekarang Sekali Yesus Tetap Yesus Sampai selama-lamanya Sampai selama-lamanya